Supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut, kedengaran sedikit di telinga, dan ucapkan secara fasih. Kalau Bapak ucapkannya tidak terengah telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Ditelepon kawan, naik saham. Apa artinya itu, Bos? Bapak bersikir 24 jam, tapi tidak fasih caranya, tidak bagus. Pengucapannya tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di besi, Pak Menteri. Sama-sama, subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11, dia sudah sampai. Dia belas aja, semela, 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 semela. Eh, kau sudah gua yang kepalan, semela, 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 semela. Apa artinya itu, semela, semela, semela? Dullah, 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 dullah. Ada dullah di sampingnya, apa aku panggilkan saya? Siapa panggil? Itu saya dengar tadi, dullah. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.